Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Glear, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Di beberapa negara, mungkin konsultasi desain interior sudah menjadi kebutuhan yang wajib saat merenovasi atau membangun suatu tempat. Sementara di Indonesia saat ini, kebutuhan akan desainer interior belum menjadi prioritas. Walaupun beberapa tahun belakangan, permintaannya sudah meningkat. Sebenarnya, mengapa kita membutuhkan konsultan atau desainer interior? Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Seringkali kita memiliki banyak ide yang terlintas di kepala dan bahkan berganti-ganti. Lihat yang ini bagus, lihat yang itu juga bagus. Apalagi jika kita tidak begitu memiliki banyak waktu dan tidak terlalu paham mengenai desain interior, tentunya mengeksplore ide-ide dan detail-detailnya menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Dengan menggunakan desainer interior yang sudah familiar dan paham mengenai beberapa referensi ide, kita akan dibantu untuk mengerucutkan ide dengan lebih cepat, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Bahkan jika kita ingin berubah haluan, kita akan dipandu dan dibantu untuk pertimbangkan mana yang sesuai dan tidak, sehingga desainnya tidak lari kemana-mana, yang seringkali membuat proses desain menjadi lebih panjang. Yang kedua, menghemat biaya. Walaupun membutuhkan biaya tambahan di awal untuk membayar jasa desainer, secara overall biaya hingga selesai, dan dalam jangka waktu panjang sebenarnya sama saja atau bahkan lebih hemat. Bahkan langsung sesuai atau mendekati dengan yang kita inginkan. Desainer membantu memvisualisasikan gambar secara jelas sebelum terbangun, sehingga meminimalisir kesalahan ekspektasi, yang tentunya akan repot jika diganti saat sudah terbangun. Mengganti saat masih berupa gambar visual tentunya lebih mudah. Contoh kecilnya, misalnya kita sudah mengecat semua ruangan seluruh bidang dinding, lalu ternyata tidak sesuai dengan warna furniture yang kita pilih. Waduh, harus diganti warna catnya. Tentunya mengeluarkan biaya lagi. Itu contoh kecil. Misalnya perubahannya lebih besar lagi, tentunya biayanya akan lebih besar lagi. Nah, desainer membantu memvisualisasikan gambar dari awal, sehingga kesalahan-kesalahan seperti ini dapat diminimalisir. Selain itu, juga desainer dapat membantu memberikan saran spek yang sesuai dengan budget kita, namun tetap menghasilkan looks yang indah dan fungsional. Nah, sehingga budget kita bisa kita spend lebih efisien. Yang ketiga, membantu proses supervisi. Desainer interior dapat membantu mengontrol kontraktor agar menggunakan spek material yang sudah direncanakan, dan hasil yang terbangun pun agar sesuai dengan gambar perencanaan. Seandainya terdapat perubahan atau penyesuaian spek material pun akan dibantu untuk dipilihkan yang cocok dan sesuai agar tidak lari terlalu jauh dari desain awal. Karena seringkali kita tidak terlalu notice ya mengenai detail-detail desain yang ternyata mempengaruhi keseluruhan ruang. Yang keempat, membawa ide baru yang mungkin saja belum terpikirkan. Dengan pengetahuan dan pengalaman desain, serta mata yang sudah terlatih, seorang desainer interior dapat memberikan berbagai alternatif solusi desain untuk memanfaatkan atau memaksimalkan potensi ruang. Bahkan seringkali ada tambahan-tambahan ide kreatif dan unik yang menjadikan ruangan menjadi lebih spesial dan bernilai. Yang kelima, mendapatkan referensi pilihan vendor dan supplier material. Desainer interior biasanya memiliki sumber referensi beberapa merek material dan vendor yang mungkin saja kita belum tahu. Untuk satu jenis material saja, terdapat berbagai merek, dengan ragam produk, kualitas, dan harga yang berbeda-beda. Dengan menggunakan desain interior, kita dapat menambah pengetahuan mengenai alternatif material dan vendor untuk kita pertimbangkan, sehingga lebih mantap dalam memilih. Yang keenam, menambah value ruang. Ruangan yang terdesain dengan baik tentunya tidak hanya indah saja, tetapi juga fungsional. Kita sebagai pengguna merasa nyaman secara estetika dan juga dalam beraktifitas. Dapat kita rasakan setiap hari value-nya, dan walaupun suatu saat dipindah tangankan seperti dijual atau disewa, tentunya akan lebih menarik dan nilainya akan lebih tinggi dibanding ruangan yang tidak terdesain secara maksimal. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!